Jadi kalau aku menang dapet apa? Tadi kan kamu dapet duit. Bener, sekarang yang menang dapet apa? Tapi mama covid dapet apa lagi? Janjang-janjang ambil, Cak. Yes. Apa nih? Batsa, dapet suara cinta. Pemenang Belanja Berhak Makan Seafood Sepuasnya. Ya udah, gapapa lah. Kebetulan aku juga lagi diet. Gitu ya? Iya, gapapa. Bener nih? Tapi kalau seafood yang enak gimana? Engga, aku emang lagi diet. Emang aku makannya sedikit. Oh, gapapa kita makan sepuasnya, Tarnia. Ya udah, sekarang kita berangkat ke tempat seafood yang aku lagi diet itu. Yuk! Jadi kita dikasih, kalau misalnya yang menang itu boleh makan seafood sepuasnya. Dan yang kalah cuma boleh makan dua. Nah setelah beli, kita mau perjalanan. Kita mau coba-cobain dulu baju-baju yang tadi kita udah beli. Hai, malam suhid. Nah aku sekarang lagi sama Zaka jalan-jalan di mall. Biasanya kan kalau hari-hari tuh suka sibuk sama pekerjaan. Nah sekarang nih di weekend aku lagi pengen ngajakin Zaka jalan-jalan ya. Langsung aja kita masuk dan main sama Zaka. Let's go Mama Hit! Menyempatkan waktu untuk beraktifitas dengan si kecil kayak gini membuat kita bisa lebih membiasakan diri untuk tetap menjalin komunikasi. Dan tentu saja lebih mempererat hubungan antara orang tua dan juga anak. Nampak. Dapet nih, dapet nih. Dapet deh, deh. Dapet deh. Nah. Yeay. Oke. Kan udah dapet. Kita sekarang makan dulu yuk. Yuk. Kita mam-mam dulu ntar main lagi. Oke. Mams anak aku tuh ya biasanya kalau udah main kayak gini nih suka lapar. Bentar ya. Nah ini makanannya nih. Tuh. Kalau udah kelaperan biasanya anak aku tuh main langsung comot makan aja. Padahal kan kalau di tempat playground kayak gini biarpun keliatan bersih belum tentu terbebas dari kuman dan juga bakleri. Dan karena gak semua playground itu ada wash tuffelnya untuk cuci tangan. Sekarang aku udah gak pusing dan gak ribet lagi karena aku selalu bawa ini nih. Si Jago Ijo. Me Too Baby Antiseptic Wives. Kemana pun aku pergi. Apa sih istimewanya dari si Jago Ijo ini? Karena tisu basa bayi yang punya banyak keunggulan. Ada kandungan tea tree oilnya. Sebagai antiseptic alami yang dapat melindungi dan membersihkan tangan sebelum dan juga sesudah makan. Jadi tangan anak itu pas makan udah terbebas dari kuman dan bakteri. Selain itu juga bisa untuk membersihkan peralatan makan si kecil mams. Komplit kan? Oh ada lagi nih mams. Dengan wanginya yang juga segar. Si Jago Ijo ini tidak mengandung alkohol. Halal telah teruji secara hipoalergenik. Jadi aman dan tidak menimbulkan alergi atau iritasi pada kulit si kecil. So mams pakai tisu basa sesuai fungsinya ya. Enggak semua tisu basa itu aman dan dapat membunuh kuman. Hanya Me Too Baby Antiseptic Wives yang dapat membunuh kuman. Mams jangan lupa ya untuk selalu meluangkan waktu dengan anak kita dan hidup sehat. Dan yang pasti selalu wajib sedia si Jago Ijo Me Too Baby Antiseptic Wives dimanapun dan kapanpun. Baik di rumah maupun pada saat berpergian selalu sediakan dalam tas ya. Oh ya mams sekarang kan zaman serba digital. Biar gak repot Me Too Baby Antiseptic Wives sudah bisa didapatkan di Shopee di Godrej Indonesia Official Shop. So mams sekali lagi inget ya. Si Jago Ijo Me Too Baby Antiseptic Wives jago membersihkan dan jago melindungi. Nah akhirnya mamanya sekarang kita sudah sampai di cut the crap ya. Ya sekarang waktunya kita makan. Let's go. Yuk let's go masuk yuk. Halo. Selamat sore Pak. Salam dong. Salam dong. Salam. Halo. Halo. Halo Pak. Nah sekarang kita ada di sini. Jadi kita tuh mau makan. Tapi sebelum makan itu kita mau melihat gimana sih prosesnya gitu. Oh gitu. Boleh. Kita akan perlihatkan kepiting kita yang spesial dari Papua. Wow. Oke deh kalau gitu. Oke. Yuk kita lihat. Makasih Pak. Eh ini. Kita dikasih kesempatan untuk melihat kepitingnya. Ternyata kepitingnya itu dari Papua. Jadi kepitingnya masih jalan-jalan gitu. Wah. Oh my god dia hidup. Masih hidup. Oh my god dia hidup. Di Papua lah. Kok hidup sih. Ini berarti di sini kepitingnya fresh ya. Iya. Dari mereka masih hidup. Dari Papua. Oh my god. Oh my god. Langsung dikirim ke sini. Menggunakan pesawat. Oh. Mahal ya dia naik pesawat. Kepitinya tembak. Oh my god. Kalau kayak gitu maafkan kepiting. Tapi kayaknya kamu enak jadi harus dimakan. Iya. Oke kalau kayak gitu Pak. Terima kasih. Kalau kayak gitu kita tinggal tunggu di luar. Ya nanti pokoknya jadi ternyata di sini tuh kepitingnya fresh ya. Oke deh. Kalau gitu. Thank you Pak. Akhirnya kita makan deh kepitingnya. Nah kebetulan tadi pas di Cut the Crab, Arik udah bangun. Jadi Arik ikut. Tadi kan pas di pasar dia tidur. Nah. Makanya sekarang kita mau makan Cut the Crab. Udah pake sarung tangan. Ini aku lagi bikin sarung tangan. Iya nih. Buat Alia. Tapi aku cuma bisa makan dua. Anakku. Kan kamu katanya diet? Iya. Iya. Aku diet. Iya sayang. Alia. Oh my god. Oh my god. Makanannya dateng. Oh my god. 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 얘 was that sure.